Ya, pemirsa puluhan pejabat Eslon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Mworojambi dilantik oleh PJ Bupati Mworojambi Bahyuni Deliansya. Pelantikan ini merupakan pelantikan terbanyak pada masa kepemimpinan PJ Bupati Bahyuni Deliansya. Puluhan pejabat Eslon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Mworojambi dilantik Senin malam 4 Desember 2023. Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Mworojambi, pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat yang dilakukan langsung oleh PJ Bupati Mworojambi Bahyuni Deliansya. Pelantikan ini merupakan pelantikan terbesar selama kepemimpinan Bahyuni Deliansya. Sebab pelantikan ini melibatkan puluhan pejabat, sementara sebelumnya hanya pelasan orang. PJ Bupati Mworojambi Bahyuni Deliansya mengatakan, pelantikan ini merupakan hal biasa dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan dari bagian pembinaan kematangan kepemimpinan. Selaku pimpinan, Bahyuni akan terus berupaya meningkatkan kualitas diri, agar memiliki kompetensi dalam pekerjaan. Bahyuni menuturkan, hari ini sepanyak 30 pejabat yang dilantik, dan tentunya pelantikan telah melalui dari timba perjaga, serta juga telah melakukan asesmen tes kepada seluruh pejabat, izin kepada BKN, laporan kepada Menteri Dalam Negeri, dan terakhir Gubernur. Jadi hari ini saya melantik 31 pejabat aswistator dan 32 pejabat pengawas. Artinya saya minta kepada pejabat yang baru dilantik, untuk fokus bekerja lebih baik lagi, sesuai dengan slogan kita, bahwa orang Jambi ke depan harus lebih baik. Banyak harapan yang saya minta kepada pejabat yang baru dilantik, untuk segera menyelesaikan diri di tempat yang baru, berinovasi, mempunyai kreasi, sehingga orang Jambi ke depan. Saya itu harus tegas di tempat orang yang dilantik, biar tiba-tiba di tegas. Bahyuni berharap kepada pejabat yang sudah dilantik, dapat bekerja sesuai aturan. Terima kasih telah menonton!